ya assalamualaikum kembali berjumpa di channel ilhamnya sikin youtuber paling anu dimana di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang orderan senapan mainan pvc pvc maksudnya pvc deso di hari ini tiba-tiba ada yang order mendadak percakapannya seperti ini tadinya belum saya save nomernya ternyata namanya Bang Kurniaji dari Bangka dia bilang seperti ini siang Bang jualan senapan cicak ya terus saya jawab benar Bang terus ya kirim foto terus saya tanya itu iklan dari mana Bang iklan dimana Bang yang jawab topet Bang maksudnya topet ya saya dapat nomor berhapi-hapi juga dari sini bagi inbar aluminium berapa milimeter Bang senapannya tanyanya saya jawab ini kita juga lagi kerja ngarep senapan inbarnya tujuh milimeter tujuh miliar terus yang nanya senapan saya jawab senapan cicak kata dia Oh saya jawab bukan senapan uklik atau PCP Bang terus yang nanya kalau saya request untuk inbar aluminiumnya diganti ke yang diameter enam mili biar bisa pakai peluru airsoft abang bisa buat enggak ya terus saya jawab nah itu dia yang nanya lagi kenapa Bang saya jawab kesulitan kesulitan cari barel yang inbar enam mili jawabnya Oh saya punya stok inbar di rumah sambil senyum nanti saya kirim kalau abang sanggup buat terus saya jawab Atau gini aja kalau abang punya inbar enam mili tinggal lepas pasang ya jawab saya khawatir susah cari selang plastik yang pas kalau nanti lepas pasang saya jawab lagi di YouTube ku bisa lihat untuk lepas pasang barelnya lepas pasangnya barel channel ilhamnya Sikin itu berpaling anu-anu-anu-anu-anu-anu ya kirim foto tidak rasa susah cari selang yang pas untuk inbar enam mili saya jawab boleh saya kasih lihat barelnya itu selangnya bukan masuk inbar tapi inbar yang masuk selang alias selang lebih besar dari barelnya saya kirim link YouTube saya soal lepas pasangnya selang kesenapan PVC nanti so mainan senapan cicak ya jawab ya saya paham Bang saya juga udah sering buat sendiri senapan cincak PVC tapi pakai inbar enam mili tapi karena saya bukan bro seringnya cepet bocor anginnya bro itu saya kurang paham bro itu apa ya lah buat PR aja lah nanti paling ngerti saya jawab gitu jaga hp keren ini malah aku ketemu suhu wak wak mau 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 mot Labim ketemu suhu ini jandai Widodo enggak sihin lumayan tanpa pemanasan ya merendah suhu dan sering buat ambiente abang kan lama anginnya kalau punya� ham presidency lumayan lama kah kalau sudah dipompah dan ditahan muntpalnya kadang-kadang kalau yang bener padat sampai besok-besoknya aja masih kesimpan Terus saya jawab begini Pernah disini ku pumpah Ku kirim ke Klaten sampai sana Anginnya masih buat ngeprank pembeli Wah iseng ini Dia jawab Boleh lah tuh Ayolah bang bikin buat saya Biar settingnya pas Terus Saya jawab Oke kirim Meskipun aku mikir-mikir nih jawabnya Kalau dikirim nanti gimana ya Yang penting terima tantangan dulu lah Oke kirim Ya minta alamat Alamatnya bang Bisa kirim foto dulu ini Sambil mengetik Infadimari aluminium semua 7 mili Bang Haji Bangka Sebentar ini Ayolah bang bikin buat Nah ini saya jawab Itu panjang Berapa sentimeter Barelnya Ini alamat saya seperti ini Alhamdulillah sikin Sekian-sekian Sekian-sekian-sekian-sekian ya Baca sendiri Ya jawab Ini 7 milimeter Yang kita bicarakan Maksudnya diameter dalam kan bang Kalau untuk airsoft itu 6,01 mili Bang diameter Saya jawab Iya diameter dalam Katanya Betul berarti Saya jawab lagi Oh denya sih 8 mili Punyaku Nah katanya Kalau pakai yang 7 mili Hasil syutingnya Masih ngalor ngidul Kudu yang Kudu yang Tightbore 6,01 mili Minimal Saya jawab Benar Timbak kaki Kena kepala Timbak kepala Kena tetangga Hai Dia Jawab lagi Ada yang Alum Dan ada yang Cooper jenisnya Waduh Dia ngasih emot Begitian tuh Ke saya Terlalu berlebih Ya enggaknya Saya jawab Mantap Wawasan buat saya Oke lah Segera saya proses kirim ya Inbarnya Punya saya Enggak panjang-panjang amat Paling 25 sampai 30 cm Terus saya jawab Sip Fotokan dulu Takutnya dari situ lurus Sampai mari Bengkok Enggak kira-kira Kalau untuk airsoft Terlalu panjang Inbar juga Akan nurunin fps Nah ini wawasan baru Lagi buat saya nih Wawasan buat Channel ilhamnya Sikin Itu berpaling anu Namanya juga Paling anu Nah Kalau itu Resiko saya tanggung lah Alhamdulillah Dalam hati Ia menanggung coy Nah itu sip Oke saya langsung Sip Ini penampakan Senapannya Padahal ini mau buat Durpress Agustusan ini Durpress Agustusan Nanti paling Bang Aji Saya buatkan yang satunya tuh Kalau ini habis Saya buatkan lagi Tapi tetap model kayak gini loh Saya biasanya kan Bisa cuma model kayak gini Kalau model lain Harus seperti AK47 Atau AWM Atau apa Saya gak sempat Waktunya Bilang aja gak bisa Mas ilham Hehehe Itu tau Yang gini aja Udah tampan rupawan Lah Mas awal Dibilang tampan Kalau nanti sempat Paling-paling Saya minta Tolong buatin dudukan Untuk sekupnya Aja Itu pun kalau Abang sempat Rencana mau saya pakai Sekup Biar makin jos Basnel yang 4x32 Aja biar gak terlalu berat Saya jawabin Sawa coba saya pikirkan Untuk bikin dudukan Sekup Teleskop Terus terang Saya belum pernah bikin dudukannya Selama ini Main feeling aja Buat nembak Cicapang Waduh Ada PR ini Tapi ya Kalau mampu dikerjain Kalau enggak Enggak Nah itu saya sukanya sama bangkunnya Jini Enggak terlalu memberatkan Bilang aja Enggak sanggup Mas ilham Wakt 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 Tapi ini banyak ilham Oh iya Sebelum dikirim Baralnya Mending kembali Difikir ulang Tentang senapan PVC Bisa tengok lagi Kenganuannya Di youtube channel Ilhamnya Sikin Nah itu Masih saya Saya begitukan Biar nanti gak Menyesal di belakang hari Soalnya Senapan PVC Ini tak seindah Yang dibayangkan Tak semanis Yang dirasakan Dan tak sepahit Yang dipilukan Waduh Sante bang Katanya Udah saya nonton kok Alhamdulillah Ditonton Nambah viewer Produk abang itu Sebenarnya kalau dipandukan Dengan Inbar 6 mili Airsoft Bakal banyak yang nyari Insya Allah Asal tuning karet hop up nya Pas Nah ini dia Tuning karet hop up nya Pas ini Saya gak bisa Ini saya bukan master Sibdah saja Begitu Tuning hop up Di Inbar Airsoft Juga ada ahli sendiri Nah ini dia Ahlinya ini siapa Paling Bang Kurni Haji sendiri Atau Bang Haji Sepertinya begitu Tapi iya kan Merendah setelnya Setel Inupadilah Makin Dalam ilminya Makin merendah Makin banyak isinya Makin merendah Sementara Setel channel ilhamnya Si ini Setel Setel ngalu Kalau benar-benar pas Akurasi masih dapet Di 30 meteran Seukuran kaleng Sudah Mah Mantap ini Nah itu kemampuan saya Masih sebatas Nganu Bang Semoga suatu saat Bisa berkembang Mantap Masukannya Maaf saya dipanggil Mak Tinggal dulu Nah kebetulan memang Dipanggil Mak Jadi Percakapannya Terceda Lama ini Jawabnya Dari 1459 Saya jawab 1531 Berapa itu Setengah jam Karena ada Mak Manggil Ada sebuah Keperluannya Ya Sebagai anak Saya belajar untuk taat Belajar lo ini ya Bukan taat ya Tapi belajar untuk taat Kembali kita ke Percakapan Kembali kita ke percakapan Nanti bisa lihat sendiri Kalau imparnya Sudah sampai disana Biar observasi Langsung siap Oh iya Saya sampai lupa Nanya berapa harga Perunitnya orderannya Lewat apa bang Oke Insya Allah Saya jawab Itu Di topet Tertulis bang Kata saya Seperti itu 250 ribu Untuk sekarang lewat topet aja biar enggak ada unsur tipu-tipu kata saya biar enggak ada unsur tipu-tipu siap banget tanya kalau sudah siap kirim saya kabari minta tolong share lagi ke saya link topetnya ya langsung kirim linknya ya jawab Joss maaf ini atas nama siapa Nah itu tadi sebelum saya kirim eh sebelum eh saya tanya nama ya terus kita saling tanya nama dan memang nama saya Ilham saya kirim Ilham namanya juga Bang Aji juga saya beliau kirim nama Bang Aji demikian ini sedikit unek-unek ya itu sedikit apa ya percakapan dari channel Ilham nyasikin ke salah satu mungkin calon penggemar senapan TVC deso 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 semoga bermanfaat terima kasih atas like share dan subscribe-nya semoga sukses 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 sukses